Intro Hingga saat ini masih ada setidaknya seribu desa di Jawa Barat yang blank spot atau tidak memiliki akses sinyal telekomunikasi. Hal tersebut tentunya menghambat komunikasi antara pemerintah provinsi dengan desa sehingga pembangunan desa pun terhambat. Untuk meningkatkan pembangunan khususnya di desa perbatasan pemerintah provinsi Jawa Barat menggelar jambore desa pada 10 desa di kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Dalam jambore yang dihadiri kementerian desa tersebut akan ada dialog antara gubernur dengan 5.312 kepala desa dan ratusan lurah hingga berbagai inovasi desa dan kelurahan di Jabar. Melalui jambore desa ini, pemerintah provinsi Jawa Barat menginginkan adanya kebersamaan antara pemerintah provinsi dengan lurah dan kepala desa hingga percepatan pembangunan kawasan pedesaan terutama di perbatasan. Perlama tentu adalah kebersamaan. Kita ingin bahwa proses pembangunan ini, kalau kita punya visi Jabar Juara, harus ada komitmen yang sama dari semua lakon pimpinan, langsung desa dan kelurahan. Yang kedua adalah tentu percepatannya. Kita dengan program kebenur, dengan adanya inovasi dan kolaborasi, kita ingin upaya-upaya pencapaian pembangunan ini lebih cepat lagi. Jambore yang bertemakan ciri Sabumi, cara Sadesa, bersama membangun Jabar Juara tersebut, digelar pada 27 dan 28 September 2019. Budi Hartati, Bandung TV